Musik Kalau dari segi aturan sebenarnya tidak masalah. Hak semua warga negara sebenarnya untuk turut serta di dalam pemerintahan. Tetapi di dalam bernegara ini kan kita tidak semata-mata berdasarkan atas hukum yang tertulis ya. Ada etika. Nah kita tahu Erina Gudono adalah menantu dari Pak Jokowi. Dan kalau kemudian itu dilakukan itu akan menambah dinasti baru. Dinasti politik baru Pak Jokowi ini di provinsi Diy. Saya rasa itu akan mencemari nama daerah dan mungkin keputusan-keputusannya pun nanti akan bergantung pada pemimpin karena itu. Karena kalau pemimpinnya Bapak Presiden kita sekarang yang sudah melakukan banyak hal golim kalau menurut saya, kemungkinan besar Sleman akan terdampak juga. Karena tidak mungkin tidak terdampak secara beliau itu adalah salah satu orang terdekat Bapak Jokowi. Tidak. Karena gini ya, kita sekarang lagi dipertentunkan dengan kalau kita bilang isu ya emang itu kenyataan. Dimana oligarki, pemegang kekuasaan saat ini dipenuhi oleh orang-orang terdekat, keluarga. Hubungannya yang sangat dekat dengan Kaisama Arab sebagai Ketua Umum PSI, kemudian juga posisinya sebagai mantu dari Presiden Jokowi Dodo yang saat ini masih menduduki jabatan sebagai Presiden sehingga posisinya sekarang saat ini itu sangat dekat dengan kemungkinan adanya politik dinasti yang memiliki potensi negatif tersebut. Bu Erina yang kemudian dimajukan, ya sudah jelas sepertinya akan ada campur tangan dari pemerintah yang berkuasa, rezime yang berkuasa sekarang Pak Jokowi dan juga para kerabatnya untuk memenangkan. Dan saya yakin itu bukan suatu pendidikan demokrasi yang baik untuk bangsa kita, karena politik dinasinya sudah sangat mulai mencekam ya, semakin mencekram Indonesia seperti itu Pak. Enggak, karena ya dari akhir-akhir ini kan sudah terkenal banget itu yang namanya dinasti politik. Kayaknya bakal berantakan juga kalau misal Jogja juga kena gitu. Terima kasih. Terima kasih.